Pria berinisial ASL-51, aparatur sipil negara, ASN, yang bertugas di kantor DPRD kota Ambon, Maluku, ditangkap polisi terkait kasus pencurian. Dia ditangkap setelah ketahuan membobol berangkas yang ada di kantor tempatnya bekerja. Aksi pencurian itu sendiri terjadi di ruangan Sekretaris Dewan, Sekuan, dan bagian keuangan pada Minggu, 27 Agustus 2023. Kepala Seksi Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janeta Lubukai menjelaskan, aksi pencurian itu awalnya baru diketahui setelah salah seorang ASN di kantor DPRD kota Ambon bernama Ida Narang melihat salah satu ruangan Sekretaris Dewan mengalami kerusakan. Jan Teta mengatakan para pegawai yang mengecek kondisi ruangan yang rusak saat itu dibuat bingung karena berangkas yang berisi uang tunai senilai 117 juta rupiah telah raib. Menurut Jan Teta, para pegawai sempat mengecek CCTV namun receiver-nya sudah dirusak oleh pelaku pencurian. Setelah memastikan kantor itu telah dibobol maling, para pegawai kantor kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut pada Senin, 28 Agustus 2023. Menurut Jan Teta, polisi yang mendapatkan laporan langsung segera melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku pencurian. Sejumlah saksi, termasuk para pegawai dan petugas Satpol PP, pun ikut dimintai keterangan. Setelah dilakukan interogasi secara bertahap, salah satu terduga pelaku mengakui kepada petugas bahwa dirinya yang melakukan pencurian. Pelaku ini seorang ASN berinisial ASL, katanya. Tidak sampai 12 jam kasus ini kemudian terungkap, tambahnya. Atas pengakuan pelaku tersebut, polisi langsung membawanya ke salah satu kawasan di Ruko Batu Merah guna mengamankan barang bukti yang ada. Di sana polisi menyita barang bukti kejahatan pelaku berupa uang tunai sebesar 72 juta rupiah dan satu unit sepeda motor yang dibeli pelaku dengan uang hasil curian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!